Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 7 pas 10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke jadi kita melanjutkan dari video sebelumnya gitu ya kalau misalkan kalian udah nonton season 1 gitu ya dan gue bakal ngomongin soal season 2 di series Sex Education ini. Langsung masuk aja lah ke panel pertama soal story gue kasih nilai 5. Sorry banget ya. Pokoknya ini intinya gue memang kurang suka gitu ya dengan ya cerita di season 2 kali ini gitu. Dan memang cerita dari season ini pun juga melanjutkan dari season sebelumnya banget gitu kan. Kayak oke selanjutnya apa nih ya selanjutnya terjadi gitu kan. Nah ternyata episode 1 dari pembukaan season 2 kali ini adalah tentang otis yang hobi banget atau ketegihan wanking yang karena akhirnya oke dia juga mulai bisa gitu kan. Dan cuma disini gue jadi kayak mulai mikir aja gitu loh banyak hal-hal yang terasa janggal aja sih kayak kok bisa sih mereka melakukan seks di sekolah dan itu dimanapun kayak kapanpun jam berapapun gitu kayak gak ketahuan kayak tau aja tempatnya dimana maksud gue gue gak tau sih apakah sekolah-sekolah kita bisa kayak gitu juga. Ya mungkin ada pasti gue juga percaya itu kok ada cuma ini tuh kayak over aja gitu loh nunjukin hal-hal seks di sekolahnya. Terus juga soal adegan di rumahnya otis yang dimana itu masa rumah segede itu kayak ya orang kaya lah ya istilahnya dia dan tapi masa toilet cuma ada satu di samping kamarnya otis. Jadi kayak setiap orang tuh salah masuk kamarnya otis mulu baru dia masuk ke kamar mandi yang seharusnya. Dan juga ceritanya si Adam disini terasa kayak terpisah sendiri gitu ya di episode-episode awal kayak oke kita ditunjukin Adam tapi kok dia kayak di sekolah lain gitu loh ceritanya tempat lain. Ya gue ngerti sih memang si Adam ini memang sudah jadi bagian penting dari series ini gitu loh jadi ketika dia keluar dari sekolah pindah ke sekolah militer ya tetep harus ditunjukin cuma terasa kayak terpisah aja sih. Dan juga untuk nonton season kali ini gue tidak se-excited nonton kayak season yang sebelumnya gitu loh kayak gue bisa maraton satu hari. Kalau ini tuh gue mesti agak maratonnya ya dibagi dua hari gitu ya setengah-setengah karena memang terasa agak membosankan ceritanya juga agak lebih lambat tidak cepet. Apa mungkin memang ini kebiasaan series gitu ya kayak jadi makanya gue sebenarnya jadi kayak udah agak males gitu loh kalau nontonin season 2, season 3. Karena gini season 1 itu memang ya tombak utamanya itu tentang sex education. Bener-bener kayak tombak utamanya itu mau ada ya bumbu-bumbu pemanis apa, drama-drama apa ya silahkan. Tapi jangan lebih banyak dari tentang premise-nya itu tentang sex education. Dan sedangkan ketika ini sudah masuk season 2 itu kesannya jadi kayak mengembangkan drama-drama yang sebenarnya tidak penting itu yang tidak berhubungan dengan sex education-nya ini. Malah jadi kayak ya akhirnya jadi gak fokus aja gitu loh yang akhirnya jadi kayak jomplang terbalik aja malah dramanya lebih banyak tapi sex education-nya malah jadi ya sampingannya aja. Karena istilahnya nih kayak kita udah nonton 8 episode gitu ya di season 1. Kita udah mengenal setiap karakter di series ini. Kita udah tau dia sifatnya kayak gimana dia kayak gimana dia kayak gimana dia kayak gimana. Nah yaudah akhirnya di season 2 ini jadi dikembangin lagi. Nah yang tapi dikembanginnya itu tidak berhubungan erat dengan sex education. Dan juga bukan cuma hal itu doang menurut gue konflik di series kedua ini terasa repetitif banget. Kayak konfliknya tuh udah dimunculin terus di konflik yang sama dimunculin lagi-lagi-lagi-lagi-lagi yang terasa akhirnya gue mikir kayak ini kok jadi boring banget ya munculin konflik yang sama terus-terusan. Kayak contohnya nih konflik dimana si otis yang dia susah banget untuk sex gitu ya karena dia punya ya trauma di masa lalunya. Dan maksud gue itu pertama lagi pas dia sama Ola terus lagi pas mau sama Ola lagi mulai lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Terus juga soal kehidupannya si Jackson yang dimana dia dengan nyokapnya dengan ya kehidupan renangnya dia yang sebenernya itu juga gak terlalu berhubungan sama sex education. Tapi terlalu dibahas banget sampai akhirnya dia deket sama karakter Viv yang dimana itu juga ya terlalu banyak juga sih ditunjukin ya. Yang dimana nih ya konflik soal si Amy dengan bisnya dia istilahnya itu tuh konfliknya diulang-ulang terus-menerus di tiap episode sampai akhirnya gue bosan. Maksud gue kayak progresnya tuh minim banget gitu loh tentang si Amy yang akhirnya bisa oke gue lepas dari bis bangsat itu gitu loh istilahnya kan. Terus juga soal konflik dimana si kepala sekolahnya itu nyebar isi buku catatan Dr. Milburn yang dimana dong catetannya itu sebenernya sebelumnya baru dicolong sama si otisnya. Maksud gue itu aja resolusi bahwa otis ngomong ke nyokapnya. Maaf ya bu kalau misalkan aku nyolong buku catatan merah kamu terus akhirnya jadi kesebar entah gimana. Itu aja resolusinya gak ada maksudnya minta maaf dari si otisnya tuh gak ada gitu loh. Jadi kayak poinnya apa gitu loh dengan konflik itu disebarkan juga. Terus juga adegan cewek-cewek dimana si Maeve, Ola, Lily, Viv dan lain-lainnya gitu ya mereka tiba-tiba dihukum gara-gara nulis sesuatu dicermin walaupun sebenernya mereka gak bersalah. Cuma ending-endingnya mereka malah jadi kayak Power Ranger gitu. Gue gak tau sih ngeliatnya kayak apa ya dipaksakan banget gitu loh. Atau adegan tersebut dan juga yang gue kesel adalah ketika series ini ternyata masih ada lanjutannya lagi. Kayak endingnya bener-bener menggantung lagi kayak yang pertama bikin kesel lagi gitu ya. Jadi ya memang gue tetap penasaran gitu loh dengan kelanjutan season 3-nya bakal kayak apa. Cuma ya jadi akhirnya kayak gak selesai-selesai aja gitu loh masalahnya. Jadi intinya nih poinnya untuk season 2 kali ini menurut gue memang pertengahannya tuh kayak dragging banget gitu ya. Kayak pokoknya banyak-banyak hal-hal yang sebenernya gak penting gitu loh. Jadi memang ini bagusnya cuma di episode awal, tengah mulai gak oke, terus akhir mulai bagus lagi. Jadi kayak bagusnya awal sama akhir doang, tengah-tengahnya kalau bisa diapus-apusin ya. Apus-apusin deh itu yang gak penting-pentingnya. Lanjut ke soal screenplay gue kasih nilai 5. Lanjut ke soal directing gue kasih nilai 6. Entah kenapa disini menurut gue Laura Nunn ya sebagai creator sex education yang sebenernya udah punya cerita original yang bagus banget. Disini seakan kayak kehilangan arah aja sih gitu loh. Kayak ya tidak fokus dengan ya premis awalnya. Lanjut ke soal actor dan actress gue kasih nilai 8,5. Sebenernya disini karakter baru ya ada sih beberapa gitu ya kayak Viv gitu dan Rahim. Kenapa namanya Rahim coba padahal kayak kalau di Indonesia kan kesannya gimana gitu ya. Lanjut ke soal production design gue kasih nilai 8. Costum, makeup, dan hairstyle gue kasih nilai 8. Dan juga sound dan music gue kasih nilai 8. Sebenernya disini agak beda yaitu soal sound dan music karena disini ada lagu mystery of love. Yang dimana kayak oke gue langsung mencoba nyari tau ya soundtrack dari season 2 kali ini gitu ya. Walaupun sebenernya gak terlalu jauh beda sih dengan season 1 nya. Cuma oke lah jadi disini ada lagu yang menyentil sedikit gitu. Dan pada akhirnya semua pendala-pendala tadi gue tambah-tambahin dan menjadinya rata-rata di awal video ini. Oke sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton. Sampai jumpa.